Lalu Muhammad Sori, atlet lari asal Nusa Tenggara Barat, masih menunjukkan kelasnya dengan lolos ke bawah final nomor lari 100 meter putra pada PON 20 yang digelar di Minika Sport Center. Lalu Muhammad Sori belum mampu memecahkan rekor nasionalnya, yakni 10,03 detik, yang pernah diraih saat kejuaraan Seiko Golden Grand Prix 2019 di Osaka, Jepang dengan finish di urutan ketiga. Hal ini dikarenakan Sori merupakan atlet lari nasional, bahkan internasional ini akan mengikuti beberapa nomor perlombaan di PON Papua, seperti nomor lari 200 meter, 400 meter, dan estafet. Lalu Muhammad Sori mengaku di PON 20 Papua ini, juga sebagai persiapan untuk tahun depan bisa mengikuti kejuaraan dunia, dengan batas waktu 10,5 detik. Kalau untuk hasilnya sih, ya lumayan lah kan, udah lama gak ada kejuaraan, ya bersyukur lah bisa lari segitu, dan semoga tahun depan bisa lebih baik lagi. Ekspektasi kayaknya jauh dari catatan yang terbaik. Sebenernya saya gak maksimal kalau lari, yang 100 meter kurang mungkin. Apa penyebabnya? Saya kan besok turun 3 nomor, saya juga gak maksimal karena besok ada 200, terus ada estafet lagi, bukannya itu juga kondisi juga. Dari Popotimika, Nathan Making, Ainyus Jaipura melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.